Direktur Center of Economic and Law Studies, Selius Bimayudistira, mendukung pemerintah dalam penerapan e-katalog untuk belanja pemerintah karena dapat mempercepat kebangkitan UMKM. Selain itu, pemerintah dapat langsung memesan barang atau jasa yang diperlukan tanpa perlu mengimpornya dari luar negeri. UMKM sebenarnya bisa masuk ke dalam supply chain ataupun pantai pasok terhadap PDB. Direktur Center of Economic and Law Studies, Selius Bimayudistira, pada kamis kemarin secara daring menuturkan kepada antara terkait keberadaan dari pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui e-katalog, merupakan kabar baik yang dapat mempercepat kebangkitan dan pemulihan UMKM-KM di tanah air. Bimayudistira juga menjelaskan produk UMKM lokal tidak sedikit yang kualifikasi produk dan standarisasinya telah memenuhi syarat. Sehingga dengan adanya e-katalog apabila barang dan jasa pada industri dalam negeri tersedia, maka pemerintah bisa langsung melakukan pemesanan tanpa perlu melakukan impor dari luar negeri. Namun menurut pengamat ekonomi itu, terdapat tantangan pada keterlibatan UMKM dalam e-katalog, mulai dari adanya barang yang sangat spesifik dan belum bisa diproduksi di dalam negeri, hingga adanya produk dan barang yang standarisasinya berkaitan dengan keamanan atau berteknologi tinggi. Oleh karena itu, pembinaan dan pembimbingan terhadap UMKM juga perlu dilakukan, agar para UMKM yang masuk ke dalam e-katalog pengadaan barang jasa ini akan semakin banyak, serta perubahan paradigma UMKM yang sebelumnya merupakan sarana pemberdayaan dana hari bantuan sosial atau dana usaha produktif, dapat masuk ke dalam rantai pasok. Dengan konsep masuk ke dalam katalog, tentunya ada perubahan paradigma bahwa UMKM sebenarnya bisa masuk ke dalam supply chain ataupun rantai pasok dari sistem produksi yang jauh lebih besar. Dalam hal ini, belanja pemerintah setidaknya kan berkontribusi 10% terhadap PDB. Jadi 10% dari total aktivitas ekonomi disumbang oleh belanja pemerintah. Jadi efeknya akan sangat terasa kalau ini berjalan lancar kepada keterbukaan lapangan kerja dan naiknya produktifitas dari UMKM. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Komunitimen dan Investasi Lutbisar Panjaitan menyatakan, pemerintah rencananya akan menguncurkan program pengadaan e-katalog pada Kamis kemarin. Adapun kedepannya, diharapkan dapat mendorong kemajuan UMKM tanah air, serta menekan ketergantungan pada produk impor. Terima kasih telah menonton!